Halo rekan-rekan Vaposional, saat ini Anda akan menyaksikan video Dynamic Talk by TheColerny. Tim TheColerny akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang pastinya sudah expert di bidangnya. Bagi yang belum subscribe channel ini, yuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Sampai menyaksikan! Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di video Dynamic Talk by TheColerny Akuladiah Group. Bersama saya Clementi Alvarin, Kali ini kita akan membahas contoh-contoh masalah komunikasi dengan stakeholders di dalam proyek. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan profesional yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Nah, pastinya rekan-rekan profesional sudah tidak sabar kan untuk ngobrol langsung nih dengan narasumber kita hari ini. Untuk itu, sekarang bersama saya sudah hadir nih, Ibu Amalia Palah Alam. Beliau ini sudah lebih dari 15 tahun berkecimpung dalam lingkup social research, development, and sustainability. Dan, sudah memiliki banyak pengalaman profesional di berbagai organisasi seperti United Nations Agencies, International Donor Organization, International Multi Stakeholder Initiative, NGO, dan tentunya lembaga-lembaga penelitian dan pemerintahan. Wow, keren banget ya profil narasumber kita yang satu ini nih. Langsung aja, tanpa berlama-lama, kita sapa ya. Halo Ibu Amal, selamat datang di Dynamic Talk. Halo, Ferin. Terima kasih. Gimana Ibu kabarnya? Sehat? Ya, baik Ferin. Ya, gimana Ferin kabarnya? Wah, juga sehat nih. Semoga rekan-rekan profesional menonton juga dalam keadaan sehat ya Bu ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Bu, mungkin boleh kali ya dikenalkan dirinya lagi, sekali lagi nih Bu, kepada rekan-rekan profesional. Oh ya, boleh-boleh. Ya, jadi halo, nama saya Amalia Fala Alam. Kita kenalan dulu ya. Jadi, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ferin, saya kurang lebih dari 15 tahun bekerja di sektor yang berbeda-beda. Jadi, mulai dari sustainability, kemudian pendidikan, dan saya juga bekerja di banyak organisasi, mulai dari NGO, UN agencies, international organization, pemerintah juga pernah. Nah, saya lahir dan dibesarkan di Jakarta. Kemudian saat ini juga saya basenya di Jakarta. Ya, kadang-kadang masih, meskipun pandemi juga masih traveling juga gitu, kadang-kadang. Nah, tapi memang sebelumnya, kalau sebelum tahun 2020, itu ya lumayan sering traveling gitu. Mungkin yang berkenosah traveling-nya Bu ya, karena pandemi ya Bu ya? Iya, betul. Nah, Bu, kita hari ini kan akan membahas ya, terkait dengan contoh-contoh masalah komunikasi dengan stakeholders di dalam proyek nih. Pertanyaan pertama saya adalah dalam proyek biasanya kan ada ya Bu ya, waktu-waktu tertentu di mana proyek manager atau leader menyampaikan progres proyeknya beserta masalah-masalahnya kepada para stakeholdersnya nih. Dari pengalaman Ibu Amal sendiri, apa sih tahap perencanaannya sebelum kita menyampaikan sesuatu? Misalnya progres atau masalah-masalah yang sering terjadi kepada para stakeholders ini Bu? Iya, jadi pertama-tama sebelum kita menyampaikan informasi ke stakeholder kita, tentunya kita perlu banyak persiapan ya. Jadi memang yang pertama kita harus tahu stakeholders kita, jadi target audience kita siapa, begitu. Kemudian kebiasaan mereka seperti apa. Jadi termasuk culture-nya ya, budaya mereka seperti apa. Jadi misalnya apakah mereka lebih suka bentuknya tulisan atau lebih bagus ilustrasi, gambar, video, seperti itu. Jadi kita lihat dulu profilnya, profil mereka. Jadi apakah mereka misalnya secara sosial ya, secara sosial mereka seperti apa, literasinya seperti apa. Kemudian dari sana kita juga harus jelas tujuannya apa. Apakah itu hanya sekedar memberikan informasi saja ataukah kita mengharapkan lebih. Jadi mengharapkan lebih itu misalnya kita ingin mempengaruhi opini mereka atau kita ingin mereka melakukan sesuatu gitu. Sesuatu misalnya kita ingin mereka mendukung ya, mendukung proyek kita misalnya. Atau kita ingin mereka menggunakan produk kita seperti itu. Nah jadi itu dulu, nah kemudian baru dari sana kita buatkan persiapan materinya gitu. Apakah materinya itu publikasi tulisan ataukah video atau lebih banyak gambar. Kemudian baru kita tentukan metodenya ya. Jadi metodenya apakah online, offline, berapa lama, begitu waktunya. Ataukah seminar, ataukah meeting, seperti itu. Jadi memang persiapannya cukup banyak ya. Oke, baik Bu. Wah tadi emang terlihat dari jawaban Bu Amal sendiri, seperti sudah sangat berpengalaman Ibu yang menangani proyek ini ya Bu ya. Nah kalau berdasarkan pengalaman panjang Bu Amal tadi nih Bu, dalam dunia proyek ya. Seberapa penting sih Bu sebenarnya komunikasi berperan dalam proyek dan terhadap kesuksesan proyek tersebut Bu? Ya jadi kalau komunikasi itu memang sangat penting ya. Jadi memang proyek secara konten, substansi, itu juga penting. Tapi komunikasi juga sama pentingnya karena memang kalau tanpa komunikasi maka pekerjaan-pekerjaan kita di lapangan itu jarang orang yang tahu gitu. Dan komunikasi itu kan penting juga untuk image ya, untuk image proyek dan organisasi kita sendiri. Kemudian untuk reputasi ya. Jadi apalagi kalau misalnya memang proyek itu target grupnya itu luas ya. Jadi maksudnya kita butuh dukungan dari banyak orang, dari banyak organisasi yang mungkin berbeda dengan kita gitu. Jadi kalau misalnya proyek saya rata-rata kan non-for-profit ya. Nah kita ingin misalnya private sector juga mendukung. Nah makanya komunikasi itu menjadi sangat penting. Tetapi dengan catatan bahwa komunikasi itu juga harus disertai ya. Disertai dengan kinerja yang bagus gitu. Jadi jangan sampai nanti antara komunikasi atau apa yang diberitakan di luar sana jauh bedanya dengan apa yang terjadi di lapangan gitu sih. Tetetannya. Baik, wah berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulannya bahwa komunikasi itu adalah hal yang vital Bu ya dalam proyek ya. Namun juga harus di-take notes juga. Asalkan apa realita yang ada di proyek itu sesuai dengan yang dikomunikasikan gitu ya. Dan tadi juga sempat di-mention nih Bu oleh Bu Amal bahwa dalam proyek ini memang melibatkan berbagai macam individu dari berbagai macam background ya Bu ya. Nah kalau begitu kan bisa dikatakan ya kalau di dalam proyek itu contohnya proyek yang multi-kultural misalnya. Apa saja sih Bu yang harus diperhatikan dalam hal komunikasi dengan setiap stakeholder. Terutama dengan stakeholders yang berbeda budaya Bu misalnya. Kan pasti berbeda Bu ya latar belakang kita misalnya seperti itu. Iya, jadi memang kita harus tahu benar stakeholder kita ya. Jadi tahu benar itu bukan hanya kita tahu namanya organisasinya tapi kita juga harus tahu kebiasaan mereka atau budayanya seperti apa. Karena kalau stakeholder kita itu misalnya pemerintah di kabupaten misalnya itu juga kadang-kadang kan beda juga kalau kita menghadapi misalnya pemerintah di tingkat pusat misalnya atau pemerintah desa itu beda lagi. Jadi kadang-kadang sama-sama pemerintah kalau beda level kemudian lokasinya beda. Jadi kita bicara misalnya dengan antara misalnya kita bicara dengan pemerintah daerah Maluku dengan pemerintah daerah Aceh begitu. Nah itu mungkin saja bisa beda itu ya karena kan culturenya beda tuh. Nah itu baru sesama orang Indonesia ya. Nah nanti akan lebih kompleks lagi kalau misalnya stakeholdernya luar gitu. Jadi misalnya orang-orang di Eropa atau di Amerika begitu. Atau mungkin ya negara-negara lain yang tentunya culturenya beda dengan kita. Nah jadi harus diperhatikan terutama terkait dengan konten materinya. Kemudian mereka itu nyamannya metodenya seperti apa dan lama pertemuannya atau lama acaranya itu berapa lama gitu. Karena biasanya kalau negara-negara yang lebih maju dari kita ya misalnya Eropa dan Amerika biasanya acaranya itu lebih singkat biasanya. Jadi satu jam atau maksimal satu jam setengah itu rata-rata memang sudah harus selesai begitu. Tapi kalau di Indonesia mungkin bisa lebih lama daripada itu kan. Jadi rata-rata misalnya acara online itu kan bisa dua jam bahkan tiga jam gitu kalau di sini. Nah kalau audiensnya kebetulan apa namanya orang Eropa atau Amerika itu tidak bisa begitu ya. Jadi maksimal satu setengah jam. Nah itu apa namanya praktikalnya ya. Praktikalnya seperti itu. Jadi kita memang pada intinya kita beneran harus tahu kebiasaan mereka, nyamannya mereka seperti apa. Supaya mesej kita tuh sampai ya. Oke Bu, berarti memang dibutuhkan toleransi juga Bu ya untuk menghadapi multikultural ini Bu ya? Iya betul ya toleransi kemudian adaptasi juga ya adaptasi lalu ya harus sensitif lah sensitif terhadap budaya gitu. Oke baik adaptasi, sensitif, juga toleransi. Jadi kita harus sama-sama menghargai lah ya Bu ya antar budaya ini supaya komunikasinya tuh lancar. Waduh menarik sekali ya Bu ya kalau membahas tentang hal ini gitu ya. Tapi sebentar Bu, saya mau mengingatkan kembali nih untuk Anda rekan-rekan profesional yang menyukai sesi Dynamic Talk kali ini. Jangan lupa ya untuk klik tombol like dan juga share video ini ke rekan-rekan yang lain. Dan tidak lupa nih, agar tidak ketinggalan video ter-outside dari kami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya di bawah. Oke, langsung aja kita lanjut lagi ke pembahasan asik kita kali ini. Nah, lanjut nih Bu, berdasarkan pengalaman Ibu Amal, apa ada sih Bu standar pelaporan yang tepat supaya para proyek manajer ini bisa melaporkan progres dengan sesuai dan mendapatkan feedback yang baik dari stakeholders? Misalnya kalau ada standar pelaporannya Bu, apakah Bu Amal dapat menjelaskan berdasarkan pengalaman Ibu Amal sendiri nih, kira-kira standar pelaporannya seperti apa ya? Iya, jadi kalau standar pelaporan itu umumnya itu ditentukan oleh siapa sponsornya ya, atau siapa institusi yang mendanai proyek tersebut. Nah, biasanya mereka sudah punya standar tertentu. Nah, meskipun demikian memang ada beberapa tema-tema isu yang sudah ada standarnya. Jadi misalnya kalau biasanya perusahaan mau membuat laporan keberlanjutan, sustainability, nah itu kan mereka ada standar GRI gitu. Atau misalnya negara ingin membuat SDGs ya, SDGs report, nah itu memang sudah ada standarnya. Nah, tapi kalau proyek ya, proyek level itu umumnya mengikuti siapa yang mendanai gitu. Meskipun demikian memang kalau laporan umumnya sih standar ya, maksudnya kalaupun misalnya tidak diwajibkan mengikuti kerangka tertentu, begitu biasanya kan laporan ya standar. Jadi misalnya awalnya, misalnya semacam ucapan terima kasih, kemudian pidato-pidato itu ya, biasanya pidato-pidato VIP, kemudian ada eksekutif summary, kemudian rekomendasi. Jadi rekomendasi bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh paling belakang gitu. Tapi trennya sekarang rekomendasi ditaruh di depan, karena memang dianggap supaya orang-orang itu bisa membaca inti-intinya itu ditaruh di depan semua gitu. Nah, kemudian baru nanti konten, baru apa namanya, reference ya. Standarnya seperti itu, dan kemudian yang paling penting juga adalah dengan menambahkan human stories ya. Jadi, kalau human stories, terserah mau bentuknya feature atau bentuknya story of change, itu terserah, tapi memang biasanya human stories itu lebih powerful untuk menyampaikan pesan gitu. Oke, mungkin berarti tadi standarnya tuh, tadi ada rekomendasi ditaruh di depan, lalu ada diikuti dengan konten, dan juga ada reference gitu ya, Bu. Dan juga bisa disisipkan beberapa human stories atau hal-hal yang sifatnya humanis gitu, Bu ya. Betul, ya. Nah, Bu Amal, misalnya nih, ada satu saat di mana proyek sudah mencapai milestone tertentu, atau mencapai sebuah achievement nih. Nah, tentu kan pasti bahagia gitu ya, pasti kayak ada selebrasinya nih. Bagaimana sih, Bu, cara mengkomunikasikan hal ini kepada stakeholders agar dapat di-acknowledge dengan baik oleh stakeholders ya. Misalnya tadi kan juga sempat disebutkan ya, bahwa sponsor tuh adalah salah satu stakeholders yang cukup vital, cukup penting, dan terkait dengan pelaporan-pelaporan seperti ini. Iya, jadi memang kalau milestone atau tonggak capaian lah, kalau bahasa Indonesia biasanya, nah itu memang dia spesial ya, dia diberlakukan sebagai hal yang luar biasa gitu. Berarti memang karena dia luar biasa, kita juga mengkomunikasikannya juga harus luar biasa. Maksudnya, biasanya kalau tonggak capaian itu memang exposure-nya lebih, lebih, lebih apa, lebih extensive gitu. Jadi, misalnya, ya banyak membuat publikasi ya, meskipun publikasinya tidak harus panjang-panjang gitu. Jadi, banyak publikasi misalnya membuat buklet singkat, video ya, video singkat ditaruh di media sosial, kadang-kadang juga ada yang membuat press release misalnya. Dan ada juga yang menggunakan tanggal-tanggal spesial tertentu gitu, perayaan libur nasional yang sinkron dengan pencapaiannya itu menjadi, menjadi apa namanya, disama-samakan lah atau di, apa istilahnya. Jadi, kalau misalnya kita mau launching gitu, nanti mungkin launchingnya di hari Kartini atau di hari kemerdekaan, seperti itu kan biasanya. Jadi, waktu itu juga kadang-kadang menjadi penting gitu. Dan tentunya tadi itu ya, jadi exposure-nya juga harus luar biasa kalau ada pencapaian yang menurut kita itu besar gitu di dalam proyek. Oke, baik, jadi kalau pencapaiannya sudah besar, berarti disampaikannya juga seharusnya sama besar ya, gitu ya. Misalnya tadi bisa menjadi lebih kreatif ya, disamakan dengan tangan-tangan cantik misalnya selebrasinya atau di gimana ini. Ini caranya supaya bisa lebih ekstensif dan lebih meaningful gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita sudah membahas yang happy-happy ya, sudah membahas terkait dengan pencapaian, achievement. Nah, sekarang bu, bagaimana sih kalau misalnya ada sebuah masalah ya dalam proyek, di lapangan misalnya. Nah, kalau tadi achievement, sekarang masalah nih. Apa saran dari Ibu Amalia nih terkait dengan hal ini? Kalau mau menyampaikan sebuah masalah yang ada di lapangan kepada para stakeholders atau orang-orang yang terkait dalam proyek ini, Bu? Ya, jadi sebenarnya kalau masalah kan pasti ada ya, yang namanya proyek kan pasti ada masalah. Nah, memang tergantung levelnya dia. Jadi, kalau misalnya masalah itu kita bisa handle sendiri, kemudian kebetulan impact-nya juga tidak terlalu besar ya. Baik secara finansial begitu, maupun yang apa biasanya yang struktural, begitu mungkin kita bisa sendiri gitu. Biasanya proyek manajemen unitnya bisa handle sendiri, tapi kalau harus terpaksa disampaikan ke donor, ya itu biasanya standarnya memang via email. Kemudian kalau itu urgent ya, urgent memang ya harus call ya, maksudnya harus segera membuat meeting gitu. Tapi memang intinya ketika kita memanggil orang untuk meeting itu kita juga harus menyiapkan alternatif solusi ya. Jadi, selain kita menyampaikan masalahnya, penyebabnya ini, kemudian alternatif solusinya, opsi-opsinya seperti apa gitu. Jadi, memang harus disiapkan sih intinya sebelum kita masuk ke dalam meeting ya. Jadi, jangan sampai kita dianggap hanya menyampaikan masalah begitu, tapi kita tidak menyiapkan alternatif gitu, atau solusi ya. Baik, Bu. Jadi, kalau terkait dengan masalah ini ada baiknya ya, bahkan bukan ada baiknya lagi, Bu. Ini memang seharusnya, Bu, ya. Setelah menyampaikan masalah, juga seharusnya sudah bisa mewas sendiri gitu, Bu, ya. Tahu apa aja nih solusi, atau apa aja nih plan backup, backup plan-nya nih. Plan A, plan B, plan C-nya gitu, Bu, ya. Supaya nggak terkesan hanya menyalahkan keadaan, seperti itu, Bu, ya. Betul, betul. Baik, Bu. Nah, terakhir nih, Bu. Mungkin dari Bu Amal sendiri, adakah tips, triks, atau sepatah dua peta kata nih, terkait dengan komunikasi dengan stakeholders di dalam proyek ini, Bu? Mungkin yang bisa di-take notes nih, oleh rekan-rekan profesional. Iya. Jadi, kalau proyek kebanyakan itu, sekarang itu multi-stakeholders. Jadi, biasanya kalau private sector membuat proyek itu, umumnya itu pasti ada unsur CSU-nya ya. Jadi, CSU itu bisa LSM, bisa serikat buruh, bisa organisasi keagamaan, dan kemasyarakatan yang lain. Tapi juga di sana biasanya ada pemerintah juga, gitu ya, dan ada mungkin asosiasi bisnis. Jadi, memang segala macam, gitu. Nah, itu memang perlu memperhatikan target audiens tadi itu. Jadi, maksudnya bahwa bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka yang paling efektif seperti apa. Karena kemungkinan berbeda, misalnya bagaimana dengan government, pemerintah, bagaimana dengan LSM, atau CSU, atau bahkan target proyek itu sendiri. Misalnya, kalau target kan bisa misalnya masyarakat desa, atau petani, atau nelayan, gitu ya. Nah, itu kan berbeda dia. Karena kita harus juga melihat latar belakang sosialnya, budayanya, literasinya. Nah, dari situ baru kita bisa tentukan yang lebih praktikal, ya. Jadi, misalnya metodenya, kemudian media apa, gitu, yang paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kita. Nah, jadi secara umum seperti itu, ya. Dan mungkin kalau lebih spesifik lagi, ya tentunya saya yakin kawan-kawan sudah lebih tahu, gitu, terkait dengan misalnya pelatihan-pelatihan apa saja yang dibutuhkan, lah, untuk komunikasi, gitu. Baik, Bu Amal. Nih, semoga bisa di-take notes, ya, oleh rekan-rekan profesional. First thing first, yang penting kita tahu, nih, background-nya stakeholders kita terlebih dahulu, ya. Baru kita bisa masuk ke hal-hal yang lebih praktikal, nih. Seperti, kayak, kita bisa merumuskan metode-metodenya seperti apa yang paling cocok, atau media komunikasi apa sih yang paling cocok. Baik, Bu Amal. Kalau begitu, terima kasih banyak, Bu Amal, atas sharing ilmu yang hari ini. Sangat insightful sekali, ya, membedah masalah komunikasi dengan stakeholders di dalam proyek ini bersama Bu Amal. Nah, semoga, nih, rekan-rekan profesional sudah lebih jelas, ya, terkait dengan materi hari ini. Dan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh banget, nih, ditanyakan oleh rekan-rekan profesional di kolom box komentar, atau langsung aja, nih, menghubungi kontak yang tersedia di description box. Terima kasih, rekan-rekan profesional yang sudah menyaksikan video Dynamical kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di sesi video Dynamical Talk selanjutnya. Stay safe and stay healthy, everyone. Bye-bye. Bagaimana rekan-rekan profesional? Pembahasannya? Menarik, bukan? Jangan lupa untuk menyaksikan video kami lainnya, ya. Tonton, like jika Anda suka, dan share ke rekan lainnya agar mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video Dynamical Talk berikutnya.